Intro Oke, Assalamualaikum Wr Wb Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gue kali ini bakal bahas Resident Evil Infinite Darkness dimana walaupun seri ini baru dirilis tahun 2021 tapi untuk timeline ceritanya, seri ini berlatar setelah kejadian di Resident Evil 4 namun sebelum event yang terjadi di Resident Evil 5 so gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Resident Evil Infinite Darkness Diceritakan pada tahun 2006 atau sekitar 8 tahun pasca insiden di Raccoon City Clay Redfield yang telah bergabung dengan organisasi kemanusiaan Terasef terlihat mengunjungi kamp pengungsian milik PBB yang menampung korban-korban perang saudara yang terjadi di Republik Penamstan disana dia berusaha mengorek informasi dari salah seorang anak yang menjadi korban perang namun sayangnya, anak tersebut ternyata mengalami trauma yang sangat serius yang membuatnya akhirnya bisu namun Claire berhasil menemukan sebuah hal janggal saat anak itu menunjukkan gambar buatannya yang memperlihatkan perang saudara yang terjadi namun bukannya saling menembak atau saling membunuh orang-orang yang ada di gambar itu saling memakan satu sama lain dan hal itu membuat Claire teringat dengan apa yang dihadapi di Raccoon City beberapa tahun sebelumnya senangnya di gedung putih Amerika Presiden Graham terlihat mengumpulkan beberapa agen mereka adalah Jason, Saint May, Patrick dan juga Leon S. Kennedy yang saat itu dia masih dalam perjalanan mereka digumpulkan untuk menyelidiki perotasan server militer Amerika Presiden Graham sendiri mencurigai jika perotasan itu dilakukan oleh orang dalam namun Menteri Militer Wilson kekeh dan memiliki pendapat yang berbeda dimana dia malah lebih mencurigai pihak Cina adalah dalang dari semua ini di tengah rapat, sistem keamanan gedung putih tiba-tiba dibubul yang mengakibatkan pemadaman listrik saat teradanya sabotase Jason sebagai pemimpin mengajak Patrick untuk memeriksa keadaan dan tak lama setelah itu mereka menemukan staf Presiden yang terluka melihat keadaan itu Jason memutuskan untuk menyisir tempat lain sementara Patrick terlihat masih di sana untuk menolong staf tersebut namun dia kemudian dibuat terkejut saat staf yang sedang dia tolong tiba-tiba berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya beruntung Leon yang sudah sampai di sana tepat waktu untuk menyelamatkannya setelah itu Leon dan para agen langsung bersiap untuk melakukan evakuasi Presiden dengan banduan pas pampres mereka terus maju sambil terus menembaki zombie lalu saat sudah sampai ke tempat yang dirasa aman Jason meminta Patrick untuk tetap mengawal Presiden sedangkan dia, Leon, dan juga Saint May akan tetap di sana untuk melakukan sterilisasi gedung putih esoknya, setelah berhasil melumpuhkan semua zombie yang ada di gedung putih Leon dan Jason terlihat mendiskusikan siapa yang menjadi dalang dari insiden semalam setelahnya, dia tidak sengaja bertemu dengan Claire yang sedang mencari seorang staff Presiden untuk membicarakan tentang yang terjadi di pengungsian warga Penamstan saat itu, dia memutuskan untuk menunjukkan gambar yang dia dapat dari anak yang dia temui di pengungsian kepada Leon dan tentu, Leon juga berpikir hal yang sama seperti yang Claire pikirkan di saat yang sama, Claire juga akhirnya bertemu dengan Jason dan mengenalinya sebagai pahlawan di perang saudara Penamstan di sisi lain, Menteri Militer Wilson terus menesak Presiden agar mengambil sikap tegas pada China dia menyarankan agar Presiden mengirim Jason dan timnya untuk pergi ke China dan menyelidiki peran dari China pada insiden-insiden yang terjadi belakangan merasa tidak ada pilihan lain Presiden akhirnya menyetujui saran tersebut dan akhirnya, Jason, Leon, dan Saint May berangkat ke China dengan menggunakan kapal selam militer namun ada satu hal yang mengganjil bagi Leon karena saat itu, baik Jason maupun Saint May tidak ada yang mau memberikan detail misi padanya apalagi tak lama setelah itu Leon tidak sengaja melihat Jason bergelagat cukup aneh namun dia berusaha untuk membiarkannya saja di sisi lain, Claire masih terus mendalami informasi terkait perang saudara yang terjadi di Penamstan yang mulai pecah pada tahun 2000 dan setelah bertemu dengan Jason sebelumnya Claire menjadi tertarik untuk menyelidiki unit Medox yang dipimpin oleh Jason di mana mereka adalah sebuah unit yang berjasa dalam menyudahi perang di Penamstan dan ketika kembali, mereka diberi gelar sebagai pahlawan Penamstan oleh Menteri Wilson yang saat itu masih menjadi petinggi di kemiliteran Amerika Claire kemudian menemukan sebuah petunjuk di mana kebanyakan mantan anggota unit Medox ternyata sudah tewas bunuh diri dan sekarang hanya menyisakan Jason dan seorang lainnya kembali lagi pada Leon yang terlihat berusaha menenangkan Jason yang baru saja bermimpi buruk karena teringat dengan apa yang harus dia hadapi saat menjalankan misi di Penamstan Leon tentu paham betul dengan apa yang Jason terasakan meski mungkin tidak sama tapi dia juga pernah ada dalam kondisi antara hidup dan mati saat berusaha keluar dari Raccoon City sambil harus terus menghadapi kepungan dari warga kota yang telah berubah menjadi zombie karena terjangkit T-Virus yang digembangkan oleh Umbrella Corporation satu hal yang membuat Leon kesal pada pemerintah adalah ketika pemerintah memutuskan melenyapkan Raccoon City padahal di sana masih ada penduduk yang masih selamat apalagi setelahnya pemerintah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa mendengar kejengkelan Leon tersebut Jason pun berujar jika itu adalah pilihan yang sulit yang harus diputuskan oleh pemerintah dimana mereka harus melenyapkan satu kota untuk melindungi satu negara sementara itu Senmay terlihat memandangi foto seorang pria bernama Junsi yang entah apa hubungan mereka namun yang pasti tak lama setelah itu kapal tiba-tiba mulai kehilangan kendali merasa ada yang aneh Jason dan Leon segera ke ruang kontrol dan menemukan semua orang yang ada di sana sudah tewas seperti digerogoti sesuatu mereka pun segera berpencar dimana saat itu Jason bersama dengan Senmay secara tiba-tiba membunuh semua kru kapal tanpa sisa sementara Leon yang tengah berkeliling menemukan lebih banyak kru kapal yang tewas dan dari salah satu jasad muncul seekor tikus yang sepertinya sudah terjangkit virus Leon pun segera mengeprek tikus tersebut karena dia tahu jika tikus tersebut merupakan senjata biologi yang sangat berbahaya tidak berhenti sampai di situ tikus-tikus dalam jumlah yang lebih banyak juga kembali muncul dan langsung mengejarnya keadaan pun semakin sulit karena di waktu yang sama muncul peringatan bahaya jika kapal akan segera meledak karena sudah melebihi batas kedalaman dan setelah mengatasi serbuhan tikus Leon pun segera menuju ke pintu evakuasi dimana di sana dia akhirnya bertemu dengan Jason dan juga Senmay mereka bertiga pun berhasil melarikan diri sebelum akhirnya kapal meledak kabar meledaknya kapal selam Amerika juga akhirnya sampai pada presiden dan orang-orang pemerintahan sedangkan di Shanghai Senmay membawa Leon dan juga Jason ke sebuah rusun untuk beristirahat sekaligus mengisi amunisi mereka di saat itulah Leon menesak Jason untuk memberitahu tujuan dari dia yang sebenarnya karena Leon menyadari jika Jason dan juga Senmay telah membunuh beberapa kru kapal Jason pun akhirnya menceritakan jika dia dan Senmay punya misi terselubung yaitu untuk mencari bukti yang bisa mengungkap konspirasi yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat Jason juga meminta agar Leon bisa membantunya untuk mendapatkan bukti itu tapi tentu Leon tidak bisa percaya begitu saja apalagi setelah melihat Jason yang meledakkan kapal penuh dengan manusia hal tersebut pun menimbulkan ketegangan sebelum akhirnya mereka berdua berusaha saling menembak dimana Leon berhasil menembak Jason tepat di dadanya tapi dari arah lain Senmay juga terus menembakinya tapi Leon berhasil menghindarinya Senmay yang merasa terdesak memutuskan untuk melarikan diri ia memaksa Leon harus mengejarnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat lain Claire terlihat menatangi sebuah rumah dari salah satu rekan Jason di unit Medox keadaan disana sangat gelap dan begitu mencekam hingga saat Claire masuk ke dalam rumah dia sangat terkejut saat menemukan rekan Jason itu telah tewas menembak dirinya sendiri hingga kepalanya hancur disana Claire juga menemukan banyak suntikan yang tersebar di lantai kembali lagi pada Senmay yang terlihat masuk ke sebuah rumah megah dan mewah yang ada di luar kota Shanghai disana dia bertemu dengan seorang pria tua yang ternyata adalah kakeknya sementara Leon yang sudah mengikutinya dari tadi juga memutuskan untuk masuk dan meminta agar Senmay menjelaskan apa yang dia dan Jason rencanakan dan sama seperti yang Jason jelaskan sebelumnya jika mereka bertujuan untuk mengungkap konspirasi yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat yang didalangi oleh Menteri Militer Wilson setelah itu Senmay menceritakan peristiwa yang terjadi di Pennamstan dimana saat itu Wilson dengan sengaja mengirim unit Medox yang dibimbing oleh Jason untuk mengatasi separatis Pennamstan dan kebetulan Junsi yang merupakan adik Senmay juga menjadi anggota unit Medox dan saat menjalankan misinya dia terluka parah sementara Senmay yang bertugas di ruang kontrol di bawah komando Wilson menyaksikan sendiri saat Wilson memerintahkan untuk mensterilkan alias melenyapkan lokasi dimana unit Medox beroperasi karena ternyata sejak dari awal Wilson menggunakan regu Medox sebagai bahan uji coba dari senjata biologis yang sedang dia kembangkan Senmay tentu tidak bisa tinggal diam saja dan berusaha melacak lokasi mereka sementara unit Medox sendiri harus bersusah payah menghadapi serbuan zombie yang terus mengepung mereka bahkan saat itu semua personil unit Medox tanpa terkecuali sempat tergigit oleh zombie walaupun pada akhirnya mereka berhasil membandai zombie-zombie yang menyerang mereka di samping itu merasa kondisinya sudah terlalu parah Junsi meminta Jason dan yang lainnya untuk mengambil inhibitor di dalam tasnya untuk segera menyuntikannya pada tubuh mereka masing-masing karena ternyata inhibitor bisa mencegah untuk beberapa waktu penyebaran virus dalam tubuh manusia dan ternyata benda yang Claire temukan di rumah rakan Jason juga adalah inhibitor kembali lagi ke cerita dimana Senmay akhirnya berhasil menemukan lokasi unit Medox namun saat itu Junsi sudah berubah menjadi zombie dan harus Jason ikat di dalam kantong mayat dan mulai saat itu Jason bersumpah akan membongkar kebusukan Wilson suatu saat nanti untuk itu hal yang paling pertama dia lakukan adalah tidak melaporkan kondisi Junsi pada Wilson dan memilih untuk mengirimkannya kepada kakek Senmay yang merupakan seorang konglomerat di China namun kenelangsaan unit Medox tidak berhenti sampai di sana karena begitu mereka kembali Wilson langsung menyambut mereka bagi pahlawan namun dibalik itu dia terus memanfaatkan unit Medox untuk kepentingan pribadinya dengan jaminan Wilson akan memasuk inhibitor kepada mereka agar tidak berubah menjadi zombie karena ternyata selain mengembangkan virus Wilson juga memproduksi inhibitor sebagai penawarnya Senmay juga memberitahu jika yang mensabotase gedung putih dan juga meletakkan kapal selam adalah Jason atas perindah dari Wilson hal itu dilakukan agar Presiden Graham marah pada pemerintahan China yang pada akhirnya akan memicu perang di sana Leon juga akhirnya melihat kondisi Junsi yang meskipun sudah mendapatkan perawatan semaksimal mungkin kondisinya tetap semakin buruk sementara kedatangan Senmay ke sana adalah untuk mengambil sebuah chip yang ditanam oleh Wilson ke dalam tubuh Junsi yang dulu menjadi subjek uji coba dimana Jason sangat percaya jika isi dari chip tersebut diungkap ke publik mereka bisa menjatuhkan Wilson sekaligus menghentikan pengembangan senjata biologis namun tak lama setelahnya rumah itu dibombardir secara tiba-tiba dimana ledakan itu membuat kakit dan juga Junsi tertimpa poing-poing Bruno Leon berhasil menyelamatkan Senmay yang kebetulan sudah menyimpan chipnya kembali lagi pada Claire yang masih di rumah dari rekan Jason yang akhirnya menemukan catatan milik rekan Jason yang menjawab pertanyaannya selama ini karena disana tertulis jika semua pasukan Medox adalah penyintas dari virus yang bisa merubah mereka menjadi zombie dan dengan menghubungkan dengan ilustrasi yang digambar oleh anak yang dia temui di pengungsian Claire menyimpulkan jika anak itu mengalami trauma cukup berat setelah melihat tentara Amerika yang telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie memangsa paras palatis Penamstan setelah itu dia memanggil polisi untuk mengevakuasi jasa terkan Jason lalu dengan semua bukti yang berhasil dia dapatkan esoknya dia datang ke gedung putih dan memaksa menteri militer Wilson untuk menceritakan kebenaran tentang unit Medox tapi sayangnya menteri Wilson mengelak dan pergi begitu saja meninggalkan Claire tanpa memberikan jawaban apapun kembali lagi pada Leon dan juga Senmay yang akhirnya siuman dimana saat itu Senmay memaksa Leon untuk mengungkap isi chip ke publik seperti yang diinginkan oleh Jason tapi Leon langsung menolaknya karena Leon sadar jika Jason tidak sama sekali menginginkan keadilan karena yang Jason ingin wujudkan adalah semua orang di dunia tahu teror yang dia dan rekan-rekannya lihat dan alami saat berada di Penamstan karena jika hal itu terjadi seisi dunia bisa kacau karena semua orang akan digendalikan rasa takut setelah mendengar penjelasan Leon dan melihat keadaan di sekitarnya dimana dia sendiri akhirnya melihat teror yang Jason maksud Senmay pun sepakat untuk membantu Leon untuk menghentikan Jason yang mereka yakini masih hidup di sisi lain Claire yang masih mendalami informasi yang dia dapat dikejutkan saat listrik tiba-tiba padam Claire pun segera bersiap karena menyadari ada beberapa orang yang menuju ke kamarnya sayangnya meski sudah melakukan perlawanan Claire masih tetap berhasil dilumpuhkan esoknya Presiden Graham akhirnya membuat keputusan berani setelah sebelumnya berdiskusi dengan Menteri Wilson walaupun Presiden Graham sendiri tahu dengan konsekuensi atas pidato yang akan dia lakukan namun di sisi lain dia harus melakukan hal tersebut sementara di panggalan militer Andrews yang merupakan tempat pidato presiden akan dilakukan terlihat Patrick yang menerima telpon dari Leon yang memintanya untuk memberitahu kebenaran yang ada kepada presiden kemudian di sebuah fasilitas penelitian Claire terbangun dengan kondisi terikat dimana di sana sudah menunggu Wilson yang dengan Petty menceritakan rencananya yang berhasil membujuk presiden untuk mengambil sikap tegas pada China sekaligus untuk mengirimkan militer untuk menduduki Penamstan karena saat itu terwujud Wilson bisa menyebarkan senjata biologis di sana dengan lebih leluasa sehingga pasar inhibitor akan semakin terbuka yang tentu akan memberikannya banyak keundungan sebagai salah satu pengembang inhibitor dia juga mengancam akan membuat Claire terinfeksi agar mau tidak mau jika Claire masih ingin tetap hidup dia harus bergabung dengan timnya sehingga tidak akan membocorkan rahasianya sementara Leon dan juga Senmay terlihat sedang bergegas menuju laboratorium Wilson karena ternyata Jason sudah sampai di sana untuk menemui Wilson pada awalnya Wilson mengira jika Jason datang ke sana untuk kembali menjadi anjingnya tapi tentu tujuan Jason ke sana adalah londuk balas dendam dia pun segera berubah menjadi zombie dan menggigit Wilson untuk menginfeksinya Jason yang telah berubah menjadi zombie langsung mengaktifkan alarm keamanan di laboratorium yang secara otomatis mulai mengeluarkan cairan asam untuk membanjiri lab dan kemudian melumat semua objek yang dianggap berbahaya dan semua subjek uji coba yang ada di sana di waktu yang sama Claire akhirnya melihat Leon dan juga Senmay yang sudah sampai di sana Jason sendiri terlihat membiarkan Wilson melarikan diri lalu setelahnya Senmay dan Leon menghampirinya dan berusaha menghentikan Jason yang berencana untuk menunjukkan wujudnya tepat saat Presiden Graham membacakan pitatonya agar seluruh dunia bisa tahu mengenai bencana ini tapi Jasonnya sudah beban tidak mau mendengarkannya bahkan tembakan Leon pun tidak mampu untuk menghentikannya Jason mana langsung menyerang mereka dan mengobrol ngabrik jembatan tempat mereka berpijak yang membuat Senmay terlempar ke arahnya sedangkan Leon harus bergelandungan agar tidak jatuh kelarutan asam yang ada di bawahnya di sisi lain Claire akhirnya berhasil melepaskan diri sebelum terlumat ke dalam cairan asam yang mulai membanjiri Lab dan lagi-lagi Senmay berusaha berbicara dengan Jason untuk bisa menghentikannya namun Jason yang merasa jiwanya sudah mati langsung membunuhnya sedangkan Leon yang sudah berhasil naik langsung bergegas untuk bisa menyelamatkan Claire Sementara itu di bangalan militer Patrick akhirnya berhasil menyampaikan pesan dari Leon kepada Presiden jika bukan pihak Cina yang menjadi dalang dari insiden yang terjadi belakangan melainkan Wilson yang menjadi aktor intelektualnya sehingga saat Presiden mulai berbicara bukan teks pidato yang dibacanya melainkan kata-kata dari dirinya sendiri yang bertekad akan membantu Penamstan membangun kembali negerinya dan membuatnya pulih dari perang saudara yang telah memakan banyak korban kembali pada Leon dan Claire yang membagi peran dimana Leon akan menyusul Jason yang berusaha untuk keluar dari sana sedangkan Claire menuju ke ruang kontrol dimana Claire berhasil membuat semua mekanisme lab turun ke bawah sehingga Leon berhasil menjatuhkan Jason dengan tembakan Basoka namun Jason tidak mudah tumbang begitu saja dan malah berhasil menyerang Leon dan Claire sekaligus berunduh saat Jason hampir saja menemukan jalan keluar Leon berhasil bangkit dan kembali menyulitkannya serta berhasil menghancurkan satu lenganya walaupun karena hal itu juga Leon hampir saja terbunuh saat Jason dengan cepat mencekiknya tapi saat itu Jason mulai kehilangan kendali atas pikirannya Leon pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong tuas yang akhirnya membuat Jason tergelincir dan jatuh ke larutan asam sementara itu kondisi Claire masih terlihat baik-baik saja meski harus mengalami beberapa luka sedangkan Leon yang kembali menghampiri Jason dimana sebelum benar-benar mati Jason masih saja berbicara soal tujuannya yang ingin membuat seluruh dunia merasakan teror dan diselimuti oleh kengerian di sisi lain Presiden Graham berhasil mendapatkan tepuk tangan dari para tamu undangan dengan pidato berdamaian yang telah dia sampaikan kemudian setelah semuanya selesai Leon terlihat berbincang dengan Patrick dimana Patrick merasa bangga bisa mengambil bagian bersama dengan Leon untuk mencegah bencana yang lebih besar sementara di tempat lain terlihat Wilson yang tengah menyuntikkan inhibitor untuk menjaga virus menyebarti tubuhnya dimana diketahui jika Wilson mendapatkan suplai inhibitor itu dari perusahaan bernama Triselle singkat cerita di depan gedung putih Claire terlihat menemui Leon untuk meminta dia menyerahkan chip yang disimpannya Claire berencana untuk bisa mengungkap semuanya ke publik agar semua orang bisa mengetahui konspirasi yang telah dilakukan oleh Wilson tapi hal itu langsung ditolak oleh Leon karena seperti yang dia katakan sebelumnya jika hal itu dilakukan konsekuensinya adalah menimbulkan keributan dan juga kekacauan diantara masyarakat karena hitung mereka akan diselimuti dengan kengerian mendengar jawaban Leon Claire tentu kejawab padanya tapi Claire berusaha memahami apa yang difikirkan oleh Leon dan baik itu Claire maupun Leon mereka berdua bertekad untuk bisa menghentikan penjara virus ini yang masih terus terjadi meskipun dengan cara mereka masing-masing dan film pun selesai Resident Evil Infinity Darkness sebuah mini-series animasi original Netflix yang cukup banyak mendapatkan pujian khususnya dari segi visualnya namun cerita di series ini terlalu biasa sehingga membuat penonton kurang merasakan kegergetan gue berharap series ini akan memiliki kelanjutan dan tentunya dengan ceritanya lebih menarik dan lebih bisa memacu adrenalin para penonton so jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin gue untuk diri see you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax